Sejak memuatnya sinyal rencana resafal kabinet, Partai Hanura berharap Presiden dapat menambah jatah menteri dari partai politik. Ketua DPP Hanura, Erik Satria Wardana mengatakan, selain berdasarkan kompetensi, calon menteri harus dapat menjalin hubungan baik dengan legislatif. Hanura sebagai partai yang sejak awal mendukung pemerintah meyakini bahwa dalam resafal ke depan, jatah dua kursi menterinya tidak akan berkurang. Ketua DPP Hanura, Erik Satria Wardana mengungkapkan, jatah menteri yang berasal dari partai politik seharusnya bertambah. Hal ini mengingat ada partai yang memutuskan untuk berganti haluan dan mendukung pemerintah. Jangan sampai jatah partai yang sudah mendukung Jokowi sejak awal berkurang karena partai pendukung baru. Erik menambahkan, perlu dilakukan evaluasi menteri dari jalur profesional. Apakah menteri tersebut sudah mendukung penuh pemerintah atau justru mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan visi misi presiden? Tapi bahwa relasi antara eksekutif dan legislatif itu penting gitu. Tapi kan seperti kata Pak Samson, saya setuju tidak mesti semua partai politik kemudian mendapat jatah menteri. Yang penting misalnya mencari menteri yang punya kompetensi tapi juga punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan legislatif secara baik gitu. Menurut saya seharusnya partai politik itu bisa diberikan jatah yang lebih besar dari yang sekarang. Apa sih definisi dari kelompok profesional yang tidak melalui jalur partai politik gitu? Apakah bisa dijamin mereka lebih profesional daripada... Kau sebagian orang partai politik profesional yang sudah selesai di... Ada yang profesional tapi visi misi nggak nyambung juga sama presiden. Akhirnya kebijakannya bertentangan hampir diametral dengan visi misi presiden.